Seperti itu teman-teman ya Ini tumbuhnya agak sempat jadi Kedah yang besar Ada yang kecil jadi kurang Maksudnya saya itu Enggak rata gitu tumbuhnya ya Nah ini miseliumnya teman-teman ya Masih agak tebal Oke teman-teman Masih bersama channel Bangka Petani Muda Jadi di video kali ini kita mau bikinkan tutorial Buat teman-teman ya Budi daya jammermerang untuk skala rumah tangga Di keranjang Apa ya keranjang buah ya ini ya Ya Kita mau berdaya di keranjang seperti ini Teman-teman ya Seperti video-video sebelumnya teman-teman ya Nah namun kali ini kita coba untuk Perbandingan teman-teman ya Jadi yang dulu itu kita enggak pakai kapur Nah kali ini kita rencana Mau pakai kapur dan juga Mau pakai dedak teman-teman ya Jadi nanti semoga hasilnya maksimal Dan lebih bagus daripada Tanpa menggunakan Dedak katul teman-teman ya Oke teman-teman langsung saja kita praktik Ya Di sini kita pakai media jerami teman-teman ya Ini ada jerami yang sudah kering Ya Kemudian bahan-bahannya ini ya Jerami yang kering Kemudian ada Kapur pertanian Dan juga ada dedak katul teman-teman ya Kemudian Yang paling pertama itu adalah Bibitnya teman-teman ya Kita tanpa bibit Kemungkinan besar enggak akan tumbuh Tapi ya Tumbuh tapi yang tumbuh adalah Jamur liar Jamur kabrinius Enggak akan tumbuh jamur merang Ya Ada sih kalau mungkin Pakai media Tan dan kelapa sawit itu bisa tumbuh Ya Atau kapas juga bisa tumbuh Ya teman-teman ya Kalau jerami kemungkinan besar enggak tumbuh Ya Oke teman-teman Langsung sedikit kita praktek Untuk tahap awalnya Jadi ini teman-teman ya Kita juga membutuhkan trash bag Atau Plastik sampah seperti ini teman-teman ya Baik ukurnya berapa terserak Untuk Kalau bikin skala rumah tangga Seperti ini ya Nah Selanjutnya Ini kita masukkan ke dalam sini teman-teman ya Nah Seperti ini Kita masukkan ke dalam Trash bag Untuk kita lakukan proses Apa namanya Pengomposan Ya Teman-teman Sebelum ditumpuk Ditambahin lagi Sedikit-sedikit Kita campur Bedak kartun ini teman-teman ya Saya campurin Bedak kartun seperti ini Kemudian Kita kasih kapur pertanian juga Ini adalah kapur pertanian Teman-teman selain pakai kapur pertanian Juga bisa Kalau enggak ada ya Maksudnya sayang Kalau enggak ada di Dekat-dekat rumah kalian teman-teman ya Nah pakai ini juga enggak masalah ya Enggak begitu masalah Maksudnya kalau untuk skala rumah tangga teman-teman ya Kalau untuk skala besar saya sarankan tetap pakai Kapur pertanian ya Nah kalau enggak ada teman-teman Bisa pakai Apa namanya Kapur bangunan Yang warnanya putih itu juga bisa Kita juga kadang-kadang Lebih sering pakai kapur bangunan Daripada kapur pertanian seperti ini Ya Karena lebih murah dan lebih gampang dicari disini ya Teman-teman ya Selanjutnya kita masukkan Seperti ini Ya Nah seperti ini ya Kita masukkan Tambahin lagi Tambahin lagi Kita kasih dodak lagi Ya seperti ini Oh ya selain Dedak teman-teman ya Karena ini sifatnya untuk Mempercepat bakteri Dan juga sebagai nutrisi juga Perkembangan bakteri Dedak katul ini Kalau enggak ada dedak katul Karena mungkin jauh dari Penggilingan padi Teman-teman bisa juga Pakai polar Ya Atau dari Sorgum Juga bisa Ya Dedak sorgum juga bisa Kemudian juga pakai Polar ya Kita nyebutnya itu polar ya Apa ya namanya Lupa itu Itu dari Gandum Ya dari Dedak gandum teman-teman ya Polar ini Oke Kita kasih kapur lagi Nah seperti ini teman-teman ya Nah habis ini Baru kita kasih air teman-teman Kita kasih air Kita tutup rapat Kita biarkan Kurang lebih 6 hari Eh 6 hari 8 atau 9 hari Nanti kita lihat Kalau sudah bagus Sudah bisa kita Tata dan kita Perbibibib Teman-teman ya Oke teman-teman ya Oke kita siram pakai air ya Kita siram pakai air seperti ini Sampai benar-benar basah Atau teman-teman bisa pakai metode Dicelupkan dalam Ini ya Apa namanya Bak seperti ini Jadi diambil Mau dicelupkan ke dalam sini Baru diangkat sini Baru dimasukkan ke dalam Traspank ini Kita teman-teman ya Nah kita ngijak-ngijak gini Biar padat Lihat sini teman-teman ya Kita basah Ya Seperti ini Habis itu kita tutup rapat Dan kita taruh tempat yang terdu Biar proses Dekomposisi Atau proses fermentasinya Itu berjalan dengan Bagus ya teman-teman ya Oke kita tutup Seperti ini Nah karena ini sudah teduh Kita taruh sini saja Ini lumayan panas teman-teman ya Karena sudah Kita fermentasi Kurang lebih ini kemarin itu Kalau biasanya kita Kalau kumbung besar itu 8 hari sudah Bisa kita masuk ke dalam kumbung Nah kebetulan ini Sedikit lama teman-teman ya Jadi kemarin itu Kurang lebih itu 9 hari nih teman-teman ya 9 hari Baru jadi Seperti ini teman-teman ya Jadi Kalau komposan sudah jadi Itu seperti warnanya Teman-teman ya Sedikit kegelapan gitu loh warnanya Ya Agak gelap Kuningnya itu kuning gelap Jadi agak menyerupai tanah lah Warnanya ya Jadi kalau menandakan kompos itu Sudah jadi Nah komposnya yang belum jadi Jadi itu biasanya masih segar Masih kuning Seperti ini Memang dalam satu ini tuh Dalam proses fermentasi Itu enggak semuanya itu Jadi kompos teman-teman ya Maksudnya belum Matang sempurna gitu loh Nah yang seperti ini Itu memang belum jadi Ya Tapi gak masalah Karena sudah jadi Setelah nanti proses Sampai tumbuh itu nanti 20 hari 14 hari baru kita panen Itu ini nanti sudah Sudah mulai menjadi kompos juga Teman-teman ya Oke teman-teman Langsung saja kita tatar Di dalam Keranjang buah ini ya Rak ini Kemudian nanti kita tebar bibit Ya Kita tanpa menggunakan sterilisasi ya Teman-teman ya Oke langsung saja kita tatar disini ya Kadang juga ada yang kering Oke Oke Ini ya Terus itu kita siram pakai air Setelah siram pakai air Baru kita tebar bibit Kita siram pakai air Seperti ini Karena ini tanpa sterilisasi Fungsi dari penyiraman air Seperti ini Itu untuk Melarutkan atau Ya melarutkan Penyakit yang ada Dalam jamur sini Eh dalam jeram ini Baik Jamur-jamur liar Dan lain sebagainya Itu biar ikut larut Dengan air ya teman-teman ya Nah fungsi ya juga Untuk menjaga Kelembapan Kelembapan karena jamur itu Bisa tumbuh maksimal dan bagus Itu ketika Kelembapannya bisa terjaga dengan baik Jadi Kelembapan jamur merang itu sendiri Itu Sekitar 70-90%an lah ya Kebetulan airnya Eh kelembapannya itu Oke Selanjutnya kita tebar bibit teman-teman ya Ini dari bibit Ini kita pakai teman-teman ya Ini dari Kapas teman-teman ya Kapas tekstil Limba kapas tekstil Jadi Biasanya kita pakai jerami juga ya Untuk Media Bibitnya ini Nah ini pakai Limba tekstil Kapas tekstil teman-teman ya Oke langsung aja kita buka ya Ini teman-teman ya Kita hancurkan seperti ini Ya Oke Kemudian kita tebar seperti ini Abis itu kita pukul-pukul Biar rapi Seperti ini ya teman-teman ya Jadinya Selanjutnya Kita taruh di tempat yang terdu Ya Habis Kita taruh tempat terdu Kita tutupin juga Dan nanti kita lihat Prosesnya Ya selama 14 hari itu Teman-teman ya Kita lihat Apakah tumbuh dengan bagus Atau tidak teman-teman ya Oke teman-teman Langsung aja kita Taruh tempat yang terdu Oke teman-teman Langsung kita tutup ya Seperti ini Oke kita tutup seperti ini Ini kita biarkan Kurang lebih itu Empat hari teman-teman ya Empat hari atau lima hari Nanti kita lihat Semoga tumbuhnya maksimal dan bagus Setelah empat hari Baru kita tutup lagi Kita tunggu lagi Selama delapan hari Atau sembilan hari Semoga nanti Sudah bisa kita panen Teman-teman ya Hari ini udah masuk Hari ke 16 kayaknya ya Ini di hari ke 16 Jadi agak Agak telat teman-teman ya Untuk proses pertumbuhannya Biasanya itu Di hari ke 12 Atau di hari ke 14 itu Kita udah mulai panen Kali ini kita Agak more teman-teman Jadi di hari ke 16 Baru panen ya Memang seperti itu Karena Teknik budaya kita itu Di alam seperti ini Caranya ya Beda lagi Kalau memang Di dalam kumbung Itu kemungkinan besar Akan Bisa maksimal Dan bisa kita prediksi Kecuali ada gangguan Teman-teman ya Oke teman-teman Langsung saja Kita lihat disini ya Karena udah Kita masuk Dari panen ya Teman-teman ya Udah tumbuhnya bagus Tadi kita lihat ya Jadi seperti ini Jadi seperti itu teman-teman ya Ini tumbuhnya Agak sempat Jadi Kedah yang besar Agak yang kecil Jadi kurang Enggak Maksudnya saya itu Enggak rata gitu Tumbuhnya ya Ini miseliumnya teman-teman ya Masih agak tebal Untuk miseliumnya Ya ini Dan ini rintisan juga Nanti Semoga hasilnya Bagus ya Jadi kalau memang untuk skala rumah tangga Itu Istilahnya Buat kita masak gitu aja ya Teman-teman ya Kalau untuk produksi Lebih baik yang Skala besar ya Teman-teman Untuk ukuran kumbung 4 meter Mungkin 4 meter kali 6 meter Itu mungkin bisa bagus Teman-teman Hasilnya Untuk skala bisnis Teman-teman ya Oke teman-teman Yang udah kita panen itu Yang seperti ini Yang sudah besar seperti ini Sudah bisa kita panen Yang seperti ini juga ya Kalau yang ini Jangan dipanen dulu Yang seperti ini juga Belum bisa kita panen Ini masih bisa tumbuh besar lagi Ya yang seperti ini Sudah moncong seperti ini Sudah bisa kita panen Ya Oke teman-teman ya Itu untuk pengetahuan Teknik budaya campur merang Untuk skala rumah tangga Dengan metode Rai yang seperti ini ya Jadi Semoga nanti bisa teman-teman Terapkan di rumah ya Teman-teman ya Oke teman-teman Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel kita Bangga Petani Buda Salam Bangga Petani Buda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton